. Menjelang 40 harian mendiang Vanessa Angel, muncul rumor makam sang artis dan suaminya, yang berada dalam satu liang lahat akan berubah. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Keluarga mendiang Vanessa Angel dikabarkan bakal segera bongkar makam itu, sebelum acara pengajian 40 harian digelar. Kabarnya, keluarga punya niatan bakal memindahkan makam Vanessa Angel ke samping atau ditumpuk makam sang ibunda di TPU Karet Bifat, Jakarta Pusat. Menanggapi kabar itu, Dodi Sudrajat cuma menyengir Wajru ditanya mengenai rencana makam anaknya akan dipindahkan. Dodi Sudrajat nampak gerah, waktu dikerumuni wartawan setelah menghadiri sidang hak perwalian Gala Sky di pengadilan. Sudah ya sudah, kata Dodi Sudrajat dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com dalam kanal YouTube Star Story pada selasa tanggal 30 November tahun 2021. Sementara itu, pengurus TPU Karet Bifat, Sri berkata, bahwa keluarga Vanessa Angel belum mengungkapkan soal rencana kepindahan makam sang artis, Vanessa Angel. Dari kami belum dapat kabar apa-apa dan menerima kabar apa-apa, belum ada, kabar, ucap Sri Sri mengungkapkan, bahwa pihak TPU Karet Bifat tak bisa membuat makam baru di samping makam ibunda Vanessa Angel. Kalau kita TPU Bifat tidak bisa, karena kan itu makam baru ya, tidak bisa, ujar Sri. Sebelumnya, Dodi Sudrajat mengatakan, tidak bakal datang pada acara 40 harian meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang digelar di rumah Faisal. Dodi Sudrajat mengaku, akan bikin acara 40 harian mendiang putrinya, Vanessa Angel, di rumah masa kecil Vanessa Angel di kawasan Kemayoran. Keputusan itu berdasarkan kesepakatan kakek dan nenek Vanessa, Dodi mengaku putrinya, Vanessa Angel, pernah dibesarkan di rumah Kemayoran itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.